Hari ini kita dapat kesempatan ketemu dengan salah satu tokoh yang luar biasa ya Amazing! Teman-teman pasti senang nih kalau Bang Ipan ketemu sama beliau nih ya Siapa ke orangnya? Nopal tau nih Nopal? Nggak tau Nggak tau Tetap ikuti Hobi Makan Buat teman-teman yang salvox sama baju Hobi Makan Ini masih ada size S dan M ya teman-teman Dan ada model-model yang lain Kalian bisa cek di Instagramnya hobimakanstore.id ya Kalian pilih order di situ Di Shopee juga ada ya Di belakang ini keren nih Ada apa? Lanjutkan di kamu Yes! Ada lanjutkan di kamu Kalian bisa dapet anak di pagi hari nih seperti ini ya Dan kita udah sampai di TKP Bang Ipan mau ketemu dengan teman-teman dulu nih ya Yuk Salah satunya nih Ini lah kawan-kawan Bang Ipan nih Tuhan Lukman ya Siap Tuh Alhamdulillah Itu Bang Uki itu Bang Uki Nih Bang Uki itu sebelah sana tuh Ternyata akhirnya saya kenal dengan yang namanya Hobi Makan Hobi Makan Kalau saya Hobi Ngomong Ada saya Hobi Tidok Naik pesawat itu Ini Tuhan Lukman nih ya Siap Bang Rangga Bang Rangga Hobi Makan Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Kalau saya itu kurus Kurus? Iya Celana saya 28 Gara-gara Hobi Makan Nelan Bersama Bang Ipan Hobi Makan Masya Allah Ini yang Youtube-nya subscribe-nya 2 juta lebih nih ya Hampir 3 juta insya Allah ya Makan-makan di itu ini ya Siap Makan-makan deh Masya Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Orang Indonesia yang pertama yang bawa bendera merah putih di 100 negara InsyaAllah 2020-2021 awal boleh ngasih Saya Evan, fokus saat ini di media sosial Di Youtube channel Hobi Makan Fanpage Facebook juga Hobi Makan Instagram juga Hobi Makan Saya punya gerakan untuk teman-teman yang nonton Namanya itu lanjutkan di kamu Siapapun yang nonton bisa dilanjutkan sama teman-teman yang nonton Assalamualaikum Saya Barry Ilmaki Ngajar-ngaji Tiap hari ngajar-ngaji Kadang buat-buat baju Nama saya Lutfan Saya hari-hari dengan istri Ngajar-ngaji juga Alhamdulillah diamanahkan 60 santri-santriwati Di Pondok Tafis Askaf Salmaryam College Nama saya Dirga Sekarang lebih ke digital Sosial branding Alhamdulillah sekarang ikut dakwah di Munzalan Mubarokan Sebagai media crowd founder Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Yassir Rahman Santri Nyantri Desa Lutfan Nyantri Desa Lutfan dapat tanah 22 hektare Atas izin Allah Jadi sambil jualan tanah Jualan villa di Takwalen Alhamdulillah Saya Andika Putaryanda Sekarang bertugas Jadi pelayan umat Di Munzalan Mubarokan Bersama Salukman Saya Muhammad Imam Mutakin Saat ini kegiatannya Di Betulmal Munzalan Indonesia Ngumpulin dana umat Dan disalurkan kepada yang membutuhkan Insya Allah amanah Alhamdulillah Dan kita Mau ketemu Puas ya Pestabdol somat ya Di ruangan VIP Alhamdulillah Dapat rejeki kita malah Senang Senang Kopi makan Yang mau Jalan-jalan murah ya Jangan lupa Instagramnya itu di Bluransel Ini ownernya nih ya Dan kalian bisa pergi umroh Dengan 8 juta setengah ya Rekor 8 juta Rekor Rekor 8 juta setengah Bisa bagi umroh Jadi ini yang terpercaya nih Kawan Bang Hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustadz, saya dari Eko Wahyudi Saya dari Blue Ransel Dan Hobi Makan Blue Ransel dan Hobi Makan Hobi Makan, Ustadz Apa hubungannya? Hubungannya tidak ada Cuma sama-sama Visabilillah Saya traveler Ustadz Saya sudah Alhamdulillah 65 negara Dan sudah daftar ke Muri Untuk 100 negara Orang Indonesia pertama bawa Bendera merah putih keliling 100 negara Terus saya ada pengalaman jalan-jalan Dapat jalan-jalan murah Dan segala triknya Saya implikasikan ke umroh Jadi saya ingin orang-orang lebih mudah umrohnya Murah bahkan gratis Gimana caranya? Caranya Nanti ada di link saya Punya Puncinya satu adalah Pandai-pandailah cari tiket promo Pemburu tiket promo Ini kita dari Asia sampai Jomelah Rekor saya tadi umroh 3 juta Pernah 8 juta Pernah Memerangkatkan mungkin ada 30 Jamaah, Marbot, Masjid Guru, Ngaji Macam-macam Mandi pelasak Guru, Ngaji, Marbot, Masjid Pemandi jenazah Tukang gali kubur Ada Pak Alhamdulillah 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 Nanti Dan nanti mungkin dengan Youtube ini Kalau subscribe saya naik seperti Pak Obi Makan ini Kan dapat duit itu tak? Nah duitnya itu kita mainkan lagi untuk membangkarkan umroh Ada dua pertanyaan untuk dari teman-teman traveling Satu Bagaimana pandangan Islam tentang traveling Siru fil'ar Berjalanlah kamu di atas muka bumi Kita disuruh jalan Bukan dilarang traveling Siru fil'ar Travelinglah kamu di atas muka bumi Tapi tujuannya pertama Fanzuru Pandanglah Allah tidak mengatakan Lihatlah Tapi digunakan kata Fanzuru Nazar Gunakan nalar Pikiran Kalau itu jalan-jalan itu bukan sekedar melihat Tapi berpikir Karena ada melihat tidak berpikir Ada melihat tidak berpikir Tapi ada melihat dengan pemikiran Kenapa mereka maju Kenapa mereka rapi Kenapa mereka antrinya rajin Kenapa mereka bersih Maka silakan Fanzuru Kaifah bagaimana? Kita selalu berpikir Apa? Saya dapat apa kalau begini Tapi kita disuruh berpikir Kaifah Bagaimana? Akibat itu Akibat sudah jadi bahasa Indonesia Akibat Bagaimana kesudahan Bagaimana efek yang diterima Empat Al-Mukazibin Orang-orang yang mendustakan agama Allah Asal-muasal perjalanan ini Kita disuruh Pergilah ke laut mati Supaya lihat efek dari LGBT Pergilah ke Mesir Melihat bagaimana kekuasaan Firaun Hancur tenggelam Pergilah ke tempat Danau Kaurun Tempat orang kaya tenggelam Tapi tak ada apa-apanya Oleh sebab itu Maka perjalanan dianjurkan Apalagi Antum bukan sekedar berjalan Tapi memperjalankan Penggali kubur Memperjalankan Pakir miskin Anak yatim Sampai ke Waitullah Mereka yang merindukan Semua orang Islam Pasti rindu Ingin melihat ka'ab Dan yang menyampaikan itu Antum Bahkan ada orang Menawarkan umroh murah Setelah dibayar Ternyata mahal Cuma sampai cengkareng Mutar-mutar Balik kampung lagi Tanah abang Tanah abang Antum sudah menyampaikan mereka Mudah-mudahan Segala jirih payah Antum dibalas Amin Amin Yang kedua boleh tat Yang kedua adalah Saya ini sering Pak Ustaz Dan teman-teman tripling Sering lah Pergi ke negara Yang non-muslim Mungkin Eropa Masalah makan tat Ini sih simple Cuma sering terjadi Jadi rumah makan ini Dia bilang halal Tapi di dalamnya ada babi Itu gimana caranya tat Kalau anjing menjulurkan Lidahnya ke dalam bejana Cawan Tempat Ini ada air Ada anjing Dijulurkan lidahnya Air liur anjing Masuk menyatu dengan air Maka Tumpahkan airnya Dan ini mesti disama Disiram dengan Air tujuh kali Enam kali dengan air biasa Satu kali dengan air tanah Barulah suci Oleh sebab itu Memang masakannya ayam Memang masakannya Telur ayam Halal Tapi ternyata Bekas babi Maka kita tidak dibenarkan Sebab itu makanan Betul-betul kita jaga Jadi telur rebus Kemudian Roti Roti pun yang bersih Kalau dia halal Kalau dia haram Maka kita jaga diri Jangan sampai Tapi saya kira Kita bisa Bawa rendang yang tahan Seti bulan Kita ada rendang yang tahan Nanti dibawa jamaah haji Atau sambal ikan teri Sambal Atau bumbu pecal InsyaAllah Jadi tidak ada halangan Jengkol bawa juga Jengkol bawa juga Jengkol bertanya Betul-betul Jadi tak ada halangan Tentang makanan Ada pun tentang masalah Sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani Maka menurut Tiga mazhab Hanafi Hambali Maliki Kita mazhab syafi Tapi karena kita Perjalanan jauh Darurat Hari ini dihalalkan Bagi kamu yang baik-baik Sembelihan Yahudi dan Nasrani Halal bagi kamu Menurut Hanafi Maliki Hambali Karena darurat Di luar negeri Jauh Jadi Ada itu Di kotak Tulisannya Kausher Kausher itu Sembelihan Yahudi Karena orang Yahudi Tidak akan makan Binatang yang disetrum Karena orang Yahudi Juga sama seperti kita Disembeli Maka guru saya sendiri Ketika di Maroko dulu Dia sekolah di Inggris Kata dia Kami Ketika sulit Mendapatkan sembelihan Orang Islam Lihat di kotak Kausher Kausher itu Label halal Untuk Yahudi punya Kausher Jadi Itu bisa dimakan Misalnya kita di Kos-kosan Atau Di hotel Ada tempat Ini masak Ataukah direbus Atau Di didihkan Atau Bisa kita makan Wallah Evan Pak Ustadz Evan Evan Kalau Pak Ustadz nanti nonton Channelnya Hobi makan ya Pak Ustadz Sekalian promosi Jangan lupa subscribe Like and share Belurangsel belum Belurangsel Belurangsel Jangan lupa Subscribe Like and share Dari Pontianak untuk Indonesia Dari Pontianak untuk Indonesia Insya Allah Jadi Pak Ustadz Cuma satu pertanyaan Kayak Ivan ini kan bikin video kan Supaya orang lain yang nonton itu Mengikuti gerakan yang sama Apa gerakan? Gerakannya itu adalah Lanjutkan di kamu Pak Ustadz Lanjutkan? Di kamu Setiap mereka yang nonton Kan Ivan dari pendapatan dari Youtube itu Kan Ivan kasih lagi kepada gang kecil Orang-orang yang pinggir jalan yang pendapatan itu Per hari cuma puluhan ribu Sampai seratus ribu Kadang lebih banyak di bawah seratus ribu Pak Ustadz Ya Menurut pandangan Pak Ustadz Apakah itu berdampak baik untuk Evan ke depannya Atau memang harus dilakukan untuk yang menontonnya La tazulu qodama abdin Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang masyar Tidak bergeser hatta yus'al an'armak Sampai ditanya tentang empat masalah Yang pertama an umrihi Kemana umur dipakai Jalan-jalan Tapi jalan-jalannya positif Kemana umur dipakai Untuk makan Tapi makannya halal An ilmihi Fima amil Ilmu Yang sudah didengar dari Ustadz Sudah diamalkan atau belum An malihi Harta Dalam harta ini Dia seperti tali Ada ujungnya Hasalnya halal apa haram Maka hasalnya halal Karena Share video Video kontensnya baik Dan kemudian penghasilan baik Tidak maksa orang Tidak ngajak orang kukur Tidak ngajak orang buat dosa Yang mau tonton silahkan lihat Maka penghasilannya halal Nah penghasilan yang halal ini dipakai untuk apa Untuk sabu-sabu Harap Untuk Tapi ada juga sabu yang halal di Pontianak Neostik Neostik Tapi ternyata ada Evan dari Pontianak Anak muda Kreatif Subscribernya 2 juta Tapi perhatiannya Untuk justru Pada agang kecil Yang pendapatnya puluhan ribu Sekarang ada saya yang balik nanya Antum dapat ide nolong orang susah ini dari mana? Dari saya dan istri Diborong semua Jadi kalau dia dagang Misalnya Berapa porsi ini es tebunya? Ada 10 Ada 15 porsi Kalau untung Kalau dibeli semua berapa? Misalnya 500 ribu Dibayar 1 juta 1 juta setengah sama beliau Beli semua? Dibeli semua Terus disedekahin lagi Jadi orang-orang suruh ambil Ayo ambil dagangannya Gratis Sudah pembayarkan Orang yang dagang Nangis Ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan Ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan Nah iya Maka dari Pontianak untuk Indonesia Satu level dengan Jura Sikpak Sudah hampir muna Maka doanya selalu diajarkan Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Evan Memperbanyak orang-orang seperti Eko Eko Evan dan Eko Maka gerakannya itu Pak Ustad Lanjutkan di kamu Lanjutkan di kamu Artinya yang sudah tahu Yang sudah ini Terus lanjutkan Allah akan berikan keberkahan Cepat Ustadz jawabnya Tanya langsung cep Beda Prosesor beda Terus ini Ustadz Alhamdulillah berita bahagia juga Ustadz Insya Allah nanti 2020 Ustadz 2020 kita Ngadakan April April 2020 akan ada Namanya umroh bahagia Ustadz Umroh bahagia Umroh bahagia ini Jadi ada juga umroh yang gak bahagia Yang gak berangkat-berangkat Jadi umroh bahagia ini Ustadz Kita kerja sama dengan Bang Eko Umroh murah Ustadz 20 juta Meeting pointnya nanti di Jakarta Di Kuala Lumpur Insya Allah nanti di umroh bahagia itu Ustadz Dikasih nama umroh bahagia Karena satu Kita akan berangkat dan memberangkatkan Ada anak yatim Penghafal Quran Juga nanti kita Ini Bang Evan sudah ngasih 5 hadiah marbot Masjid gratis Ustadz Untuk berangkat Bang Eko juga lagi nyari Untuk nyiapkan berangkat gratis Mungkin minta himbawan atau nasib Ustadz Untuk kita ramai-ramai Ramaikan berangkat sama-sama di umroh bahagia April 2020 Insya Allah saya juga ikut berangkat Dengan teman-teman pasca semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Soman Di sebelah kanan saya Eko Wahyudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiri saya Mereka punya program yang luar biasa Mengantarkan saudara-saudara kita Yang lama bermimpi meneteskan air mata Ingin bersimpu sujud di hadapan Allah SWT Di depan Ka'bah Ingin mengadukan nasibnya di tanah suci Maka Al-Mukarramah Ingin merasakan seperti yang dirasakan orang-orang kaya Tapi ternyata harapan itu pupus Karena ongkos yang begitu mahal Rupanya doa-doa mereka di tengah malam Munajat mereka di hampir azan subuh Menembus pintu-pintu langit Ada hamba Allah yang dibukakan pintu hatinya Eko Alejandro dan Evan Maka rupanya mereka punya program yang luar biasa April nanti Mereka akan pergi 2020 Akan pergi ke tanah suci Membawa marbot masjid Penggali kubur Tukang mandikan Orang mati Pakir miskin Orang susah Kita support program ini Tonton channel mereka Jangan lupa Umroh bahagia Bersama Ustadz Luqman Al-Hakim Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Ustadz Luqman Al-Hakim Semoga antum diangkat Allah terjadi Amin Kemulihakan Allah Di istiqomakan Semoga Allah memperbanyak orang-orang Seperti Ustadz Luqman Al-Hakim Di pandai ini insya Allah Memperbanyak juga orang seperti Ustadz Luqman Asya Allah Seperti Eko Alihan Amin Seperti Evan Amin Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum Amin Amin